Intro Anggota panitia pemilihan kecamatan atau PKK terpilih Sekabupaten Kapuas, Kalimantang Tengah Bersiap bertugas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 Usai dilantik beberapa waktu lalu Pelantikan anggota PPK terpilih sekabupaten Kapuas Yang berlangsung dibalurum salah satu hotel di Kuala Kapuas Dilakukan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Jamilah Maisura Pelantikan anggota PPK saat itu juga dihadiri Wakil Bupati Kapuas, Haji Muhammad Nafiah Ibnur Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kapuas, Bardiansyah Para camat, Bawaslu Kapuas, dan sejumlah undangan lainnya Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Jamilah Maisura Didampingi anggota KPU, Muntiara Mengatakan, panitia pemilihan kecamatan atau PPK Adalah merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan Penyelenggaraan pemilihan pada tingkat kecamatan Karena itu, Jamilah mengharapkan kepada anggota PPK Agar bisa bekerja sesuai aturan yang berlaku Jaga independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Sebagai penyelenggara pemilu Harapannya kami berharap sangat kepada semua penyelenggara Baik itu PPK, WPS, dan seluruh penyelenggara sampai tingkat terbawah Agar tetap menjaga integritas, independensi, dan juga tetap bekerja dengan sesuai aturan dan undang-undang Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas, Haji Muhammad Nafiah Ibnur Menyampaikan ucapan selamat dan sukses Atas dilantiknya anggota PPK sekabupaten Kapuas Ia berharap anggota PPK yang dilantik Dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab serta ikhlas Sedangkan Ketua Komisi 1 DPRD Kebukat Bupati Kapuas, Bardiansyah Sangat mengapresiasi kinerja KPU Kapuas Atas beberapa tahapan penerimaan anggota PPK yang telah dilaksanakan Saya mewakili dari DPRD Kebukat Kapuas Mengapresiasi kinerja KPU Atas beberapa tahapan penerimaan PPK sangat luar biasa Mereka betul-betul punya integritas Punya independensi dengan hasil yang dilantik pada hari ini Yang sangat luar biasa Saya rasa kami dari DPRD Kebukat Kapuas Sangat mendukung penuh Atas pelantikan pada hari ini Dan tahapan-tahapan berikutnya Usai dilantik, para anggota PPK sekabupaten Kapuas Langsung mengikuti kegiatan bimbingan teknis Atau pembekalan mengenai tugas dan kewenangan PPK Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Irfan Syah, Jurnal TV Dari Kabupaten Kapuas